Dan Mbak Bersa, untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah bersama dengan analis mirai aset sekuritas, Christine Natasya. Halo Mbak Christine, terima kasih telah hadir di sini. Mbak Christine, tampaknya pagi ini dibuka di zona hijau, apakah artinya di semua sektor, semuanya memang hijau dan turut mendorong IHSG pagi ini? Kalau menurut saya memang kan selama ini IHSG dari kemarin tuh berbeda-beda karena US and China trade war. Tapi untuk semalam karena bursa regional dan juga bursa Amerika positif, ini dikarenakan US and China mereka berencana untuk menegosiasi kembali untuk tarif dari trade war dari masing-masing negara. Jadi ini merupakan sentimen positif terhadap IHSG. Tapi menurut saya ini lebih cenderung ke short term sih. Artinya? Artinya kita bisa melihat ini untuk one day trade yang positif, karena going forward sebenarnya trade war masih akan tetap berlanjut. Dan sebenarnya Trump juga masih akan menetapkan kenaikan tarifnya untuk 300 billion worth of Chinese goods yang akan berlangsung 1 September nanti. Walaupun China bilang mereka tidak akan retaliate as soon as possible, tapi menurut saya trade war masih akan berlangsung. Oke. Karena kan sebetulnya kalau kita melihat penyataannya Trump bahwa dia sudah bertemu dengan perwakilan dari Tiongkok misalkan, tapi perwakilan dari Tiongkok sebetulnya mengatakan belum pernah ada Trump melakukan pertemuan dengan mereka sebetulnya. Artinya kalau kita bicara trade war ini, ini sangat tidak pasti sebetulnya kan? Dan itu yang membuat pelaku pasar sebetulnya saat ini masih wait and see, masih ragu-ragu untuk melakukan tindakan begitu maksudnya? Ya betul. Karena ketidakpastian dari trade war ini, maksudnya ini kan selama ini memang selalu terjadi kayak renegotiation, renegotiation, terus ada kayak ada new tarif bakal diimpose gitu. Jadi sesuai ini itu kan maksudnya dari bursa global juga kita dengar-dengar karena mau ada recession karena ada inverted yield curve di mana 10-year government bond itu lebih rendah dibandingkan yang yield to yield. Ini maksudnya apa? Karena orang lebih membeli 10-year government bond gitu yang di mana ini ada indication bahwa mau ada recession walaupun sebenarnya belum tentu terjadi juga. Tapi maksudnya ini adalah ketidakpastian dari pasar. Dan sebenarnya Indonesia ini kita masih membutuhkan yang namanya foreign flow gitu ke Indonesia. Walaupun sebenarnya secara fundamental, I think Indonesia itu masih oke banget. Cuman kita masih membutuhkan foreign flow yang mendapat menopang Indonesian stock price. Oke. Kalau kita lihat sebenarnya isu global ini cukup membuat pasar ragu dan bimbang ya terhadap apa yang harus mereka lakukan begitu kan. Tapi sepertinya IHS-nya belakangan ini tampak banyak menghijau, Mbak Kristen. Ya sebenarnya dari Indonesian government sendiri juga kita kan melihat banyak statement positif misalnya seperti kayak RAPBN 2020 ini ke depan pemerintah yang terlihat sangat profesional dan lebih mengarah gitu. Misalkan kayak pemerintah mengatakan bahwa kesehatan punya budget itu naik 13 persen, misalnya lebih terarah gitu. Terus exercise tax untuk rokok pun akan naik tahun depan. Misalnya ada tambahan income untuk pemerintah, terus ada perpindahan. Kita punya ibu kota ke Kalimantan Timur, walaupun itu membutuhkan... DGDI menurunkan pengacuan? Ya, untuk penurunan pengacuan juga itu merupakan sesuatu sentimen positif. Dimana kalau menurunkan pengacuan kita expect kita punya pertumbuhan dari GDP juga going forward akan membaik gitu. Tapi kalau kita melihat kan sebetulnya banyak sentimen positif dan domestik, tapi seringkali yang paling mempengaruhi adalah sentimen global. Seperti yang di awal bahkan yang langsung ada di image langsung soal perang dagang antara Amerika dan Tiongkok. Nah, perang dagang Amerika dan Tiongkok itu yang belum selesai, bahkan mungkin tidak akan selesai dalam beberapa bulan ke depan. Tapi kita lihat misalkan kayak kemarin, itu ditutup positif gitu. Kalau kita lihat minggu kemarin, misalkan, itu kan lebih banyak negatif. Ada positif tapi lebih banyak negatifnya. Nah, dengan kondisi yang tidak pasti seperti itu, untuk hari ini, kalau menurut Mbak Christine, apakah kita akan tetap berada di zona hijau seperti pembukaan pagi hari ini? Atau sebetulnya ini akan masih sangat volatile, maka mungkin bisa terkoreksi di penutupan nanti? Ini mungkin juga bisa koreksi, namun dari kemarin kan maksudnya pergerakan di HSK juga terbatas kan. Jadi menurut saya sih ada, ini kecenderung naik tapi ada potensi untuk koreksi, jadi ini lebih mix lah. Nah, itu di support sama resistennya berapa kira-kira? Support resisten berapa ya? Baik. Kemudian mungkin untuk sektor-sektor yang mendukung itu untuk hari ini kira-kira apa Mbak Christine? Untuk sektor sih kita pilih property, kita lagi promote CTRA, terus MDKA dari Gold. Karena kan sekarang Gold itu sebagai safe haven, kita juga suka antam, nikel, seperti inko. Oke, berarti masih sejak kemarin juga kan masih harga emas juga masih menjadi salah satu pendorong ya? Oke, ini masih akan menjadi rekomendasi hari ini atau pendorong hari ini? Pendorong hari ini kita suka CTRA, MDKA, inko. Oke, nanti kita masih akan bahas ya apa aja yang menarik untuk di koleksi untuk hari ini. Mbak Christine, tetap di sana. Dan pemirsa, kita akan lihat bagaimana informasi selengkapnya saat kami kembali usai jadah berikut. Pemirsa, kembali di IDX Opening Bell dalam analisis pasar saham dan masih bersama dengan Christine Natasha. Analis mirai sekuritas. Ya, Mbak Christine, tadi ini ada pertanyaan yang belum terjawab soal support resistance yang diperkirakan sama Anda. Ini di level berapa? Untuk supportnya kita berikan di 3.15, untuk resistance di 6.3.35. Oke, itu tipis benar sebetulnya ya? Tipis benar. Oke, nah ini sektor-sektor apa saja yang akan sangat mempengaruhi pergerakan indeks? Sektor-sektor yang akan mempengaruhi, kita masih melihat sektor properti, terus komoditi seperti gold. Oke, kalau apa namanya, financial, kebankan itu apakah itu akan mempengaruhi pergerakan indeks? Cap dan yang akan mempengaruhi pergerakan indeks, kebankan juga ada news mengenai Direktur Rota dari BRI dan juga PTN. Memang sampai sekarang masih 19 itu kan? Itu cukup mempengaruhi? Mempengaruhi juga, karena BBR ini juga lumayan big cap. Oke, mempengaruhi sahamnya sendiri atau cukup mempengaruhi sektor pembangunan? Mempengaruhi sahamnya sendiri saja. Cuma kan maksudnya secara bogot, BBR ini juga cukup besar, dan dia termasuk Big Four dari bank di Indonesia. Jadi I think mempengaruhi pergerakan dari indeks perbankan. Itu lebih ke arah positif atau justru ke negatif? Lebih ke arah negatif, kita tahu terhadap hal terhadap news kemarin. Oke, artinya boleh saya simpulkan, sektor-sektor yang akan secara positif mendorong indeks ke atas itu adalah property. Property, komodis, tapi kita sebenarnya gold. Oke. Lebih ke gold ya. Sementara financial, perbankan itu justru akan menekan ke bawah? Kita natural just untuk perbankan. Oke, bagaimana dengan misalkan consumer? Consumer kita masih suka seperti ICBP, Indofood, Indolabour. Ya, I mean, mereka kan secara valuasi walaupun mahal, tapi kita melihatnya ini sebagai komponen yang defensif. Dan secara result, kemarin di second quarter juga mereka cukup baik. Property juga cukup baik, karena mereka juga berhasil untuk memukulkan sales volume. Kalau untuk perusahaan seperti consumer gue saat ini yang gimana sebenarnya secara sales volume itu bahagian kan agak melambatkan. Tapi ketika mereka ada sales volume yang positif itu menjadi suatu katalisme yang positif towards the whole company. Karena saat ini memang nggak mudah untuk menaikan sales volume. Oke, dengan beberapa sektor yang memang menjadi pendorong pada hari ini, kira-kira sahabat apa aja yang patut dikoleksi oleh investor? Ya, kita masih suka ICBP, terus kita suka Calderrama, terus MDKA, Antam. Untuk sektor Tobacco, kita nggak suka gudang garam, karena secara fundamental, actually dia oke. Ini saja kan maksudnya dia banyak isunya itu dari exercise tax yang naik tahun depan, segala macam. Tapi secara fundamental, I think I still like gudang garam. Oke, baik. Dan property tadi kalau saya bernasang. Dan juga CTRA. Oke, baik. Terima kasih Christine telah berjabung bersama kami pada pagi hari ini. Dan pemirsa kami akan kembali dengan perkembangan terkini seputar perdagangan di pasar komoditas. Informasi selengkapnya. Usai juga.